Hai Oke guys hari ini saya akan mereview Suzuki new R3 yang dilengkapi dengan switch steering switch control dimana ada shortcut tombol-tombol yang sangat berguna dan teman-teman bisa lihat sendiri layak to screen juga sudah baru dan mobil ini benar-benar sangatlah baik serbaik itu dari segi desainnya dashboard teman-teman bisa lihat sendiri cukup panjang kedepan dan juga speedonya sudah putih dan ada indikator digital juga dan jangan teman-teman eh subscribe ya channel ini Oke teman-teman kita lihat dari depan Suzuki new R3 ini dia sudah menggunakan projector namun masih di halogen belum elidia teman-teman dan foglamp juga halo halogen dan dia dilengkapi dengan krum-krum yang membuat desain semakin menawan dan mewah dan dari segi samping dia ada emblem VVT karena dia menggunakan mesin VVT dan juga ininya apa namanya desainnya sangatlah futuristik teman-teman lihat dari bodinya ada lekukan-lekukan dan juga handle pintunya pun sangatlah kuat dan tokong dan dari belakang dia memiliki stop lamp diatasnya dan juga air washer dan wipernya juga sangatlah tebal sekali teman-teman dan lampunya benar-benar menarik sekali karena dia ke atas seperti itu dan benparnya juga lumayan bagus juga dari segi kanannya pilar-pilar yaitu sudah sewarna kaca yaitu hitam black glossy dan handle-nya benar-benar kuat sekali teman-teman dan tebal dan veloknya dia blacktop dan juga pintunya benar-benar serta spionnya sudah sewarna putih yaitu putih dan langsung saja ya Mari kita lihat di dalamnya di interior seperti apa Ayo kita masuk teman-teman dan teman-teman bisa lihat sendiri di dalamnya benar-benar luas sekali steering gini nya penuh yang setirnya benar tebal dan semua tombol-tombol yang ada di pintu benar-benar tata-latannya bagus serta jarak headroom nya sangatlah lega apalagi legroom nya ya lega juga dan setirnya sangat nyaman ketika digengam dan langsung saja teman-teman bisa lihat sendiri desain dari pintunya serta apa namanya dashboard nya benar-benar elegan sekali dan kisih-kisih AC nya segeralah berubah dari versi sebelumnya dan teman-teman kita lihat dari bangku garis-baris kedua kelihatan dasarnya benar-benar elegan sekali teman-teman dan ada apa namanya AC double blower juga dan kita lihat sun visor nya yang di atas ini di bagian bangku sopirnya belum ada kaca dan ada lampu di dalam lampu kabinnya masih kuning teman-teman belum LED dan di sebelahnya ada kaca namun belum dilengkapi dengan lampu dan kita lihat ada gini ya di mana laci-laci nya belum soft opening jadi apa namanya eh kita lihat dari spidunya udah berwarna putih dan ada indikator digital tidak di tengah-tengah jadi sangatlah menarik dan elegan dan ada steering switch control gimana ada tombol back juga tadi teman-teman lihat dan tombol menelpon dari bluetooth dan kelihatan head unitnya sudah bagus ya sudah dilengkapi dengan fitur beginian yaitu USB tim dan yang lain-lainnya dan selanjutnya mobil ini benar-benar sangat menarik dan disana ada tombol sensor parking untuk mengaktifkan dan menonon aktifkan dalam punya daya seperti saya bilang dia dia masih halogen berwarna kuning seperti itu jadi mobil ini benar-benar sangatlah menarik karena kabinnya benar-benar senyata terlihat dari segi depan inilah ketika lampu dinyalakan teman-teman dari segi depan dia memang belum LED jadi semasa adanya ini LED berwarna putih pastilah lebih mewah lagi karena bodinya yang berwarna putih serta ada krum-krumnya itu jadi luar biasa menarik dan kita lihat dari segi samping dia benar-benar mirip Innova seperti itu teman-teman bisa lihat sendiri dan dari belakang eh lampunya udah LED teman-teman dan kita lihat di baris bangku kedua seperti apa teman-teman ya kita lihat jarak headroom nya lumayan tinggi masih luas banget dan legroom nya lumayan luas juga dan sangatlah cocok untuk keluarga seperti itu nah mobil hands-back ini benar-benar sangat menarik teman-teman nah kita lihat secara ke bangku baris ketiga seperti apa gimana cara aksesnya kita tinggal tekan tombol satu kali itu maka dia akan merebahkan sendiri dan kita tekan besi yang di depan maka dia akan mesin secara otomatis maju nah eh di bangku baris ketiga kita lihat sendiri jarak dengkul saya ya agak mepet dengan tinggi saya 165 dan hidupnya ya cukup luasa tidak tidak mentok-mentok banget dan ada dua headrest nah mari kita lihat di belakangnya teman-teman seperti apa bagasinya nah bahasinya cukup luas bisa menampung dua hingga tiga koper sekaligus dan teman-teman bisa lihat sendiri jarak pintu belakangnya sangat tinggi Mari kita akan rebahkan pintu aku mau maksud saya bangku baris ketiganya wah lumayan rebah jadi seperti 50-50 jadi teman-teman bisa tidur di belakang dan sudah kelelahan nah kita sekarang lihat di depan mesinnya dia menggunakan mesin 1500 CC dan benar-benar sangatlah rapat sekali di depan mesinnya karena karena kenapa karena dia menggunakan sistem front wheel drive yaitu pengarah roda depan jadi kolom-kolomnya tidak kelihatan karena semua rapat begininya apa namanya komponen-komponen yang ada dan akhirnya cukup besar juga dan teman-teman bisa lihat sendiri sistem dari apa namanya ke lanjut saja ke dalamnya teman-teman kita akan coba test drive mobil ini wah sudah ada gini teman-teman ada kamera belakang jadi kita lebih mudah mengontrol ketika kita berjalan mundur teman-teman bisa lihat sendiri lumayan jelas juga gambar yang dihasilkan dari kamera belakang dari old new r3 ini teman-teman dan bagi teman-teman yang baru belajar menyetir menggunakan F3 ini ketika berjalan mundur tidak perlu khawatir lagi karena dia selain di hidup menggunakan gini penanya kamera dia juga sudah dilengkapi dengan sensor parkir yang benar-benar sangat sensitif dan langsung saja teman-teman mobil ini benar-benar sangat ringan sekali gini apa namanya setirnya tapi tidak tinggal dengan banget masih ada bobotnya sehingga dia benar-benar asyik saat dikemudikan dalam kecepatan tinggi dan sekarang kita akan coba maju dan yang saya rasakan disini suspensinya benar-benar empuk sekali teman-teman dan suara mesin dari luar dia tidak-tidak eh bahkan nyaris tidak terdengar karena kabinnya luar-luar biasa teman-teman jadi kemungkinan peredam dari mesin ke kabin itu benar-benar tebal sehingga suara mesin bahkan suara dari luar pun nyaris tidak terdengar dan teman-teman bisa lihat sendiri perubahan olio R3 ini benar-benar ya drastis terutama dari segi speedometer nya dia sudah berwarna putih dan dilengkapi dengan dia ke indikator digital di tengahnya jadi segera beberapa fitur bisa dikontrol dari speedo ini dan teman-teman bisa lihat sendiri steering switch control nya ada tiga buah disana dia sangat-sangat benar-benar membantu kita di saat berkomudi terutama adalah menerima telepon kita bisa menekan satu tombol tersebut maka kita dengan mudah menerima telepon atau panggilan itu terima kasih